eh 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 nah makhluk lo eh oke guys mau kemana bau antar mau kemana kita nih usir istri usir istri ya iya katjao mini, buon tat kuponala, kan se gulan kita istirahat mengisi minyak mengisi BBM jadi sudah habis 5 liter perjalanan kita menuju support sekitar 3 jam terima kasih oke kawan-kawan jadi kita sudah sampai di titik support awal jadi ini pemasangan yang pertama ya Bang Antan jadi kita coba pasang kita coba keberuntungannya disini mudah-mudahan besok bergoyang ini kayu bayur ini pohon cengkuang kita coba pasang jadi seperti biasa untuk umpannya umpan ikan lele atau ikan keli atau ikan lemat ikan pentet itu umpannya lumayan besar-besar jadi untuk spot berada di Kalimantan tengah lemandau oke mantap kita coba tangkap umpannya Bang Anton ikan kabus ini itu umpannya ikan kabus itu oke kita lempar bangta bismillah oke nah jadi ini seperti ini ini 4 hampir 20 kg ya Bang Antan iya atau mata kain yang dibawa sekitar 45 mata kain oke kita lanjutkan lagi jadi sebagian pemasangan tajurnya ini kita sekit aja iya Bang Antan iya untuk mata kainnya nomor 5 cap mustad cap kunci oke mantap kita bersihkan sekitar-sekitarnya disambut hari hujan amin guys belum selesai pasangan kita sudah disambut hari hujan mudah-mudahan hujan yang bawa berkah amin waduh dunianya gelap mau hujan guys waduh ekstrim oke kita lanjut pemasangan lagi pemasangan pancing pemasangan tajuran kita jadi kami terkena hujan dan ini hujan hujannya deras basah kuyuk semua barang-barang kami sudah kami kemas ini oke Bang Antan kita pasang jadi tinggal ada 6 atau 7 8 kain lagi Bang Antan ya tersisa jadi terakhir saja Bang Antan kita tampingkan lagi pemasangannya oke mudah-mudahnya hujan bawa berkah amen ini pohon beringin beringin hitam suara geledek gimana ini belakang kedinginan kah dingin ya seharian kita kena hujan Bang Antan jadi ini penikin apa Bang Antan ken kabus ya oke kita sembarang umpan aja ken kabus oke nah oke Bang Antan karena ini hujan ya Bang Antan jadi kita itu masih ada 6 atau berapa lagi jadi kita skip saja jadi sekarang kita istirahat ya Bang Antan oke oke semangat Bang Antan semangat hujan semangat ini ini sudah ini sudah mengkerut sudah mengkerut sudah badan hehehe hehehe biji peler hahaha nah ini sadeng nih ini sebut ini oke 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 jadi kita bikin tenda tenda di atas sampan jadi kita pasang terpal biar aman aman daripada hujan dan dingin ambil coba kita lihat seperti apa suasana di dalam wah jadi kami tidurnya di sampan oke jadi kami bersiap-siap jadi kecapean saat seharian di sampan dari berangkat dari rumah jam 8 pagi sampai ke lokasi sini sampai selesai pemasangan sampai jam 6 sampai maghrib jadi kita bersiap-siap sambil mau istirahat di dalam sini coba kita lihat suasana di dalam seperti apa jadi beginilah suasananya ya pak ya aku nak koni tau suasananya di hutan seperti inilah kawan-kawan cara mencari perjuangan mencari ikan ya pak bangantan jadi suka suka dukanya ada jadi sukanya ya namanya di suasana hutan ketenangan sudah pasti didapatkan nah kalau ya dukanya kira-kira seperti inilah kena hujan kena ambun tapi tidak apa-apa yang penting bahagia oke kita lanjut ini koki kita yes mantap ya bang Anton ketua geng nyaman nih kanan ya ini kuahnya bah mau bontor ini sambal goreng ini dibakarik istri bang Anton tercinta salai gabus sambal lucung tempe tahu ikan asin sambal lucung mantap sambal lucung oi oi mantap oke ini apa sambal gabus nombor lucung mantap oke saya mau makan dulu mantap mantap ya oke oke ini lauknya ada tempe ada tahu ada ikan sayang gak ada telur 4 sehat 5 sempurna ya oke saya mau makan bismillah hmm apa ini buit ancon cukanya sambal goreng kita ambil ini sama goreng sambal goreng ini sambal goreng kesiap somtampal ini apa ini disini suka ini bawang hundin ini banyak ini nah jadi selesai makan kami sudah herbahan alhamdulillah perut sudah kenyang ini jam sudah hampir jam 9 malam mbak anton kecapean mudah-mudahan besok ada rizkinya dan mudah-mudahan dia malam ini bermimpikan bertemu dengan Weda Dari inilah suasananya dalam mencegah daripada dingin embun embun biar tak sakit perut inilah yang bikin saya ketagihan kalau di hutan mungkin kalau orang Kalimantan sudah biasa seperti ini emang seperti ini cara cari ikan ini aqua aqua terbalik wah sudah jam dikit keluar dikit keluar dikit kamu kalau meledak gup apa ini peratel ini bangun tidur peratel apa ini nak buat itu air hitam oh bikin air kopi macet kamusin terima dikit oke oke udah jam berapa ini Pak Anton jam tiga lewat tiga sembilan jam empat jam empat asal abang ini kita bangun jam tiga bangun itu ketinggian kita bongkar tendaknya oke 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 Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih.